Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di dalam kolom komentar boleh gak di atap yang mengandung atap pulgit diberikan untuk anak usia 2 tahun nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, di atap ini merupakan suatu obat diare yang mengandung atap pulgit cara kerja obat ini adalah mengabsopsi beberapa racun dan bakteri penyebab diare mengurangi frekuensi buang air besar serta memperbaiki konsistensi peses yang encer nah jadi untuk bentuk sediannya seperti ini ya teman-teman nah yang menjadi pertanyaan, boleh gak diberikan pada anak usia 2 tahun nah sebenarnya disini sudah ada informasi ya teman-teman untuk peringatan dan perhatian jangan diberikan pada anak-anak umur di bawah 3 tahun kecuali atas petunjuk dokter jadi untuk anak usia 2 tahun sebaiknya tidak menggunakan obat ini sebagai obat jari tetapi teman-teman sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat jadi obat ini biasanya diberikan untuk anak usia 6 tahun dan juga 6-12 tahun dan juga dewasa ya teman-teman jadi untuk anak usia 2 tahun sebaiknya teman-teman tidak menggunakan obat ini sebagai obat diare nah biasanya nanti dokter akan memberikan obat jing atau memberikan suplemen usus ya teman-teman contohnya L-Bio untuk mengatasi diarenya oke teman-teman semoga bisa membantu salam sehat selamat menikmati